Hai co-friends, untuk merejakan soal berikut, ada beberapa jenis sudut yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama, seperti sudut A1 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B2, dan seterusnya. Kalau sudut berpelurus, itu terbentuk dari suatu garis lurus. Yang namanya garis lurus, itu sudutnya adalah 180 derajat. Jika dari titik O ditarik garis melalui titik C, dan terbentuk dua sudut, yaitu X dan Y, ketika dijumlakan, jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, pada soal kita perhatikan, sudut yang berada di sebelah sini dan sudut yang berada di sebelah sini, kalau kita lihat, merupakan sudut yang saling sehadap. Jadi, besarnya sama. Oleh karena itu, dapat kita tulis sebagai, pertama, disini 5P, lalu plus dengan 18, tutup kurung derajat, disini akan sama dengan 7P derajat. Lalu, karena sama-sama ada derajatnya, jadi derajatnya dapat dihilangkan, sehingga kita peroleh 5P, lalu plus dengan 18, disini akan sama dengan 7P. Lalu, yang ada P-nya, misalnya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 7P, lalu diminus dengan 5P, karena 5P-nya pindah ruas, tandanya berubah. Maka, dapat kita tulis 18 sama dengan 2P, atau 2P sama dengan 18. Maka, kalau kita ingin mencari P-nya, disini akan sama dengan 18 per dengan 2, maka P-nya dapat diperoleh 9. Nah, setelah kita dapat P-nya, kita bisa cari 5P plus 18 disini itu berapa. Jadi, disini 5 dikali dengan P-nya 9, lalu plus dengan 18 derajat. Berarti, disini 45, lalu plus dengan 18 derajat. Maka, hasilnya dapat kita peroleh 63 derajat. Setelah kita peroleh, kita perhatikan disini terdapat suatu garis, jadi dapat kita bentuk suatu sudut berpelurus disini. Nah, yang terdiri dari yang 5P plus 18 derajat tadi, yaitu 63 derajat, lalu ditambah dengan sudut M. Jadi, sama dengan disini 180 derajat. Maka, sudut M-nya dapat kita peroleh 180 derajat dikurang dengan 63 derajat. Maka, hasilnya adalah 117 derajat. Jadi, jawabannya yang C. Sekian, dan sampai jumpa di soal berikutnya.